Ya, insya Allah bonus yang terbaik ini dari Indonesia buat saya. Saya akan dipergunakan untuk yang bermanfaat pastinya. Terutama saya ingin membangun dan merenovasi sasana saya di rumah. Karena memang saya terlahir dari situ. Dari kecil saya dibuat dengan layan saya. Saya dirawat di situ, dilatih di situ. Dan Alhamdulillah saya bisa mendapatkan alimah sini merawal dari situ. Saya insya Allah kedepannya akan memperbaiki semua sasana budogin itu di Banten. Ya, semoga bonusnya bermanfaat dan bisa ditabung buat saya kedepannya. Terima kasih, Mas. Ya, kalau saya kurang lebih sama kayak SD. Pokoknya akan saya manfaatkan juga untuk yang membangun panjat tebing juga. Khususnya apalagi di daerah saya. Dan juga kemudian sebagian akan saya tersembahkan buat orang tua saya. Dan kemudian ya kalau ada sisanya saya simpan atau saya investasi. Ya, memang menunggu dari 26 Juli sampai 8 Agustus itu rasanya lebih lama daripada 2,5 minggu. Apalagi kan juga komen-komen dari masyarakat kan tidak sedikit. Tapi seperti Pak Jokowi sampaikan, ya tidak pernah berhenti kalau tujuannya untuk mengibarkan merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya. Dan selamat tentunya buat Fedrik dan Rizky. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan sedikit bahwa memang saya belajar olimpiade ini adalah olahraga berdu. Jadi kerjasama yang kuat dengan IOC, Kemenkora, Enosi, Koni, Ketua Cabor, dalam hal ini ada Mbak Yeni, Pak Rosan, itu luar biasa. Dan saya juga melihat bahwa mimpi besar kita untuk menjadi kalau saya bilangnya G20-nya olahraga, saya rasa insya Allah bisa tercapai. Apalagi dengan fasilitas yang disiapkan oleh Menkora. Jadi deg-degan, tapi ya jangan pernah berhenti percaya dan berdoa, apalagi melihat orang tua dan juga keluarga dari para atlet juga mendoakan baik di sana maupun di tanah air. Terima kasih.